Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat uberpaming dan sahabat petani-petani upland dimanapun anda berada pada hari ini Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 saya berada di rooftop saya pagi ini itu sedang mengambil daun-daunan untuk pakan ikan nah sahabat Urban Farming keseharian kalau saya berada di rumah saya memberikan pakan ikan ini langsung itu hanya dari sayur-sayuran ini saja jadi berhubung karena kolam ikan saya ini ada dua kolam lele ikannya sudah mulai besar-besar maka saya biasanya tidak memberikan pelet lagi ya untuk makanannya tapi saya hanya mengambil daun-daun yang ada di sekitar ini terutama ini adalah daun ubi jalar ya daun ubi jalar ini sangat disukai oleh ikan-ikan kami yang ada di atas rooftop ini kebetulan di atas kami memelihara ikan daun-daun lele dan juga ikan lilai ya nah namun daun-daun ikan-ikan itu mau memakannya nah untuk itu biasanya daun-daun ini saya blender dulu memang sebenarnya kalau kita berikan sayur-sayuran utuh ini saja sebenarnya memang dimakan juga sama ikan walaupun dalam waktu yang cukup lama ya kadang-kadang banyak yang tersisa untuk kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana daun-daun ini kita akan lakukan pemberian pakan ikan itu dengan persi Bapak Muhammad Ansar yaitu dengan menjadikannya sebagai biosaka dan saya sudah beberapa kali menguji cobakan proses pembuatan ala Pak Muhammad Ansar dengan melakukan peremasan dengan daun-daun ini ternyata ikan sangat lahap sekali memakannya dan kemudian ya air ikannya juga lebih apa lebih lebih sehat karena dari air biosaka yang kita nanti akan masukkan ke dalam kolam ikan nila maupun ikan lele kita itu itu akan memberikan protein atau memberikan bakteri kepada kolam ikan kita dimana dengan adanya air biosaka yang kita masukkan itu nanti itu akan bisa mempercepat pertumbuhan dan fitoplankton yang ada dalam air kalau dalam biosaka ketika proses peremasan kita hanya mengambil airnya saja untuk kita semprotkan ke tanaman kita tetapi untuk proses pemberian pakan ikan ini kita akan memasukkan semua hasil dari proses pembuatan biosaka kita jadi airnya nanti akan berfungsi sebagai untuk mempercepat pertumbuhan fitoplankton sedangkan ampasnya itu akan menjadi pakan ikannya nah ini juga talas ya talas ini juga merupakan daun yang sangat disukai oleh ikan terutama lele ya jadi nanti seluruh daun-daun ini kita akan kumpulkan nanti kita akan memberikan sebagai pakan ikannya tetapi sebelumnya kita akan melakukan proses peremasan seperti yang kita lakukan ketika kita membuat biosaka jadi daun-daun liar ini itu biasanya kita bisa manfaatkan sebagai pakan makanan ikan kita nah sahabat worm farming kalau kita ingin melakukan proses membangun pertanian di perkotaan kita harus juga menguasai konsep yang namanya integrative farming yaitu kita harus memadukan proses pertanian ini dengan seluruh hal-hal yang terkait yang ada di sekitar kita terutama adalah limbah ya jadi kita usahakan kita bisa memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita dimana limbah-limbah itu dapat kita bisa jadikan sebagai nutrisi nah sebenarnya kalau kita bertani di perkotaan ini pada prinsinya biaya kita bisa lebih murah karena limbah yang tersedia di perkotaan itu jauh lebih banyak dan jauh lebih mudah untuk kita bisa dapatkan nah kalau kita lihat saja secara umum mungkin kota Jakarta contohnya Jakarta ini menghasilkan limbah per hari itu sekitar 7.600 sampai 8.000 ton per hari nah di 60% dari limbah itu adalah limbah organik ya ya selama ini kita buang ke bantar gebang itu nah jadi andaikan saja kita bisa mengurangi dari 60% limbah organik itu 10% saja lah contohnya untuk kita bisa jadikan nutrisi bagi tanaman kita bagi ternak kita itu kita sudah bisa membantu sekian banyak anggaran DKI untuk hanya membuang limbah itu saja sebagai gambaran bagi kita bahwa DKI saja setiap tahun itu menghabiskan uang atau APBD untuk sekedar membuang limbah ke bantar gebang itu adalah sekitar 3 triliun per tahun 3 triliun bukanlah angka yang kecil ya untuk kita hanya membuang duit seperti itu nah untuk itu dengan model-model pertanian urban farming ini di samping kita juga bisa menyihat ke lingkungan kita karena dari tanaman-tanaman yang kita tanam ini bukan hanya nanti akan kita bisa hasilkan dari tanamannya atau sayurannya tapi juga nanti ini juga akan memperbaiki oksigen kita di Jakarta nah seperti yang kita tahu bahwa kita adalah kota yang paling buruk di atas 10 peringkat ya kota yang terkotor udaranya di seluruh dunia nah mungkin untuk itu kita sama-sama harus saling membantu pemerintah untuk dapat bisa mengurangi polusi yang sekarang ini sedang melanda Jakarta dengan rusaknya udara Jakarta pasti nanti kita juga akan kesehatan kita juga akan terpengaruh dan kita mungkin juga tidak akan bakal sehat walaupun kita makan sesehat pun tetapi ketika udara yang kita hirup adalah tidak sehat maka kita juga mungkin akan kena berbagai macam penyakit oke sahabat government farming kita nanti akan melakukan proses dari bahan-bahan sayuran yang tadi telah saya ambil kita ya kita akan mengolah sayuran itu untuk kita jadikan biosaka dulu jadi ini sebenarnya sudah saya 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 kumpulkan daun-daun tadi kita akan coba remasnya ini ada daun talas juga ada kangkung ini ada daun ubi jalar juga sini saya kumpulkan nah tadi juga saya sudah ngumpulkan pagi tadi saya usahkan hasil pembuangan kedai-kedai sayuran yang ada di sekitar rumah saya saya kumpulkan biasanya pagi-pagi mereka buang ini ini sayuran yang sudah mereka anggap sampah tapi bagi kita sebagai seorang petani yang menggunakan konsep integrated farming atau terpadu sayuran limba seperti ini adalah merupakan nutrisi bagi kita dan ini adalah merupakan sebuah zat atau bahan yang sangat berharga bagi kita dan nilainya mempunyai nilai ekonomis yang cukup baik ini kita hidupkan airnya dulu ini airnya mati kayaknya kayaknya air mati oke coba kita hidupkan saja airnya dulu oke nah untuk sahabat buar farming salah satu kesulitan bagi kita untuk kita menyiram tanaman kita ini memang terpaksa kita harus menggunakan air sumur ya atau memang bisa air pump tapi mungkin air pump tidak saya rekomendasi karena air pump akan mengandung unsur iodium yang tidak bagus untuk tanaman kita salah satu upaya kita untuk di Jakarta bisa menyiram tanaman kita ini adalah dengan menggunakan sumur bor nah namun yang jadi juga masalah bagi kita di Jakarta adalah ketika kita ingin menyiram tanaman kita ini apalagi ini di lantai 3 kita turun naik untuk menghidupan itu agak rumit juga ya agak ribet juga mengkontri itu kita harus menggunakan teknologi ya untuk bisa kita bisa menghidupkan secara otomatis air kita yang dari bawah itu nah sebenarnya untuk melakukan proses itu sebenarnya sederhana saja sekarang sudah ada namanya IOT ya itu itu adalah alat stok kontak yang kita bisa beli di Lazada kemudian kita bisa beli di Sofi ya dengan harganya yang murah itu di bawah agak 100 ini saya coba lihat jadi ini air yang tidak hidup saya bisa hidupkan secara otomatis dari sini saja dan saya bisa juga mematikan secara otomatis dari sini saja melalui hp ini saya tinggal tekan ini saja nah tapi dengan celahatan memang kita harus ada internet ya nah ini sudah hidup oh ini hidup mati lagi ini agaknya sinyalnya agak itu nah ini sudah nyalah ya udah hijau jadi kita hanya beberapa detik saja sudah bisa sudah bisa menghidupkan ini airnya sudah hidup jadi kan otomatis ya jadi kita tidak perlu lagi harus turun ke bawah atau teriak dari atas ini untuk orang bawah bisa menghidupkan sumur bor kita di bawah jadi ini juga jadi ini juga saya lakukan ketika saya juga menyirat dalam tanaman seperti ini itu saya lakukan juga hanya dengan memunjuk tombol iot itu yang di hp kemudian air akan hidup sendiri dengan sendirinya nah ini cukup air ini saja dimatikan saja ya airnya dulu jadi kita saat ini memang harus hemat dengan air ya karena seperti yang kita ketahui sekarang ini sedang ada pemenasan global yang bisa kita kenal biarkan dengan Elino ya bentar lagi mulai dari bulan Agus ini sampai November nanti itu dipikirkan kita akan tidak akan ada turun hujan itu namanya minjuk kita rasakannya di rotok kita ini ini sudah hampir dua minggu ya kita tidak dapat hujan lagi bahkan panasnya pun juga sangat luar biasa ya di atas rotok ini biasanya saya hanya nyiram sekali sehari saja di atas rotok ini sudah tidak masalah sekarang ini harus dua kali ya karena panasnya itu sudah sangat luar biasa sehingga kita memang harus meningkatkan proses penyiraman kalau tidak ya kenapa ini akan layu semua kalau saya nak apalagi rotok ini letaknya di atas dan panasnya adalah sangat tinggi ya nah jadi ini sahabat huron farming kita kumpulkan daun-daun ini jadi usahakan daun-daun ini adalah daun-daun yang bisa dimakan oleh ikan ya jadi dalam memang ini jenis daun-daunan yang sayuran ya jadi sini ada selada kemudian ini ada juga kubis kemudian ada ada apa ya ada juga ubi ya nah sebenarnya ini juga ada tanam caya ya tanam caya ini biasanya dikenal dengan apa caya ini juga bagus ini ini pepaya Jepang kalau disini istilahnya mereka ya nah jadi ini daun-daun ini kita juga apa kita akan remas-remas seperti proses yang kita lakukan ketika kita membuat di Osaka nah memang ini belum dilakukan proses penelitian yang lebih dalam ya tapi proses ini itu sudah sering saya lakukan tapi ternyata bahwa ikan yang saya berikan dengan model sayuran seperti ini itu lebih lahap dimakannya kemudian mereka itu lebih apa lebih lebih sehat nah kemudian yang airnya itu juga saya masukkan langsung ke dalam kolamnya sehingga airnya pun juga besok paginya sudah jernih jadi andai kena jernih pun dia sudah berwarna keijauan itu berarti bahwa warna keijauan itu adalah serta bukti bahwa pitoplankton yang ada dalam air tersebut itu sudah mulai berkembang jadi sebenarnya kalau kita lihat air kolam yang warna agak hijauan atau berbiruan itu sebenarnya adalah indikasi bahwa pitoplankton adalah sudah tumbuh di dalam kolam tersebut yang sangat berbeda kalau senangnya warnanya itu adalah airnya keruh kalau keruh itu ada indikasi bahwa pitoplankton tidak ada yang ada di dalam kolam kita kenapa pitoplankton menjadi ukuran kita karena pitoplankton itu adalah merupakan salah satu bahan atau jamur untuk pakan ikan makanya kalau kita pelihara ikan yang masih kecil yang umur 01 sampai 7 hari biasanya makanan mereka itu hanyalah pelangton itu saja jadi mereka makan-makan ikan-ikan kecil itu yang setelah dia meletas dari telur itu mereka tidak akan mungkin bisa makan pelet makanya mereka makan dalam pelangton makanya kalau kita memelihara ikan dan melakukan proses pembelian ikan maka ketika kita akan membesarkannya maka kita harus memastikan air kolam itu adalah harus kaya dengan pitoplanktonnya kalau kalau pengelihara ikan tidak ada maka sampai dipastikan bahwa ikan yang kita pelihara bibit ikan ben ikan yang kita pelihara itu itu akan mati sebenarnya sebenarnya kalau kita melakukan proses pembelian ikan itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah unsur pH air itu kita pastikan adalah normal 55-7 atau 98 kemudian satu lagi adalah ketergian peletoplankton yang ada di air kolam yang ketiga itu adalah cukupnya oksigen yang ada di dalam kolam jadi makanya ketika kita akan membesarkan beli ikan maka upaya yang harus kita lakukan itu adalah kita memastikan bahwa air kita itu adalah konsur oksigen itu dengan menggunakan aerosol biasanya untuk aerosol kita bisa beli di toko-toko ikan hias ya harganya pun juga tidak mahal kemudian tinggal kita colokkan saja di listrik dan mungkin akan keluar gelombong-gelombong air ya seperti yang pernah kita lihat di akuarium nah ini proses pemberian pakan ikan ala biosaka itu kita lakukan jadi saya biasanya sering memberikan makan ikan saya seperti ini pakannya agak banyak saya buat mungkin beberapa kali karena hari ini saya akan berangkat di penorogo karena besok kita sudah mulai melaksanakan pelatihan pemagangan petani milenial upline di penorogo insyaallah bisa kita sampai besok pagi kita sudah janjian dengan pak bayu di ninggrad untuk besok melakukan technical meeting begitu saya saya harus berangkat paling lambat sore nanti ke penorogo mudah-mudahan paginya sudah sampai di penorogo kayaknya proses pengadukan atau peremasan dari biosaka ini sudah mulai jadi airnya sudah mulai pomogen airnya sudah mulai pomogen ini sudah bisa kita tebarkan ke dalam kolam ini kalau untuk pemberian pakan dengan model peremasan biosaka ini itu sebenarnya kita tidak perlu memilih daunnya jadi kalau kemarin kita membuat biosaka berkabolerasi dengan jakabah atau kita ingin mengembangkan biasa jakabah di dalam air biosaka maka memang kita perlu mencari daun-daunan yang pucunya itu dimah di atas yang dimah di atas kemudian pengambilannya pun juga harus diusahakan sebelum matahari terbit dengan harapan agar enzim dan hormon yang ada dalam daunan yang kita ambil itu adalah bisa lebih maksimal dan belum menyebar ke seluruh tanaman tapi kalau untuk pemberian pakan ikan dengan ala biosaka ini itu kita sebenarnya tidak harus memilih daunnya jadi daun apa saja yang ada di tanaman kita selagi daun itu sehat bisa kita ambil dan proses pengambilannya pun juga tidak harus sebelum matahari terbit karena untuk pembuatan pakan ikan ini yang sebenarnya yang lebih kita utamakan itu adalah ampasnya ampas dari permasan dari permasan biosaka ini jadi ampasnya akan menjadi pakan ikan sedangkan airnya itu kita harapkan akan memperkaya pertumbuhan pitoplankton yang ada dalam keuangan kita mungkin kayaknya sudah selesai sudah jadi mungkin kita lakukan saja pemberian makan pada ikan ini agak sempit tempatnya tidak hidup airnya itu nah ini ini adalah kolam nila kami jadi ini kolam nila kecil ya nah makannya yang tiap hari itu hanya saya berikan sayuran saja sudah tidak dikasih makan pelet lagi nanti kita hidupkan itu biasanya hidup air di sini mungkin apain tidak hidup tanya mungkin tersumpat oke kalau ini agak kecina kemudian kita ambil saja nah jatuh oke udah tinggal masukkan saja ke kolam ini nah biasanya untuk daun-daun yang remasan kurang atau proses remasannya kurang biasanya ikan itu tidak mau makan ya seperti ini ini adalah makanan sisa dia kemarin karena mungkin masih terlalu besar remasannya ini tidak dimakannya mungkin kita buang saja karena kita sudah masukkan ke apa makan baru ya ini bisa kita jadikan pupuk lagi yang makannya yang tidak dimakannya ini biasanya yang keras seperti tanah keras ini tidak dimakan ikan ini kita buang saja supaya mengurangi sampah yang ada kolam ikan ini ini batangnya mereka nak makan ini tinggal kita buang saja karena kolam kita ini kecil jadi gampang untuk mengambil selesai sudah selesai kita besok mereka cukup kita berikan pakan ini saja untuk ikan-ikan nilai yang seperti ini yang sudah besar seperti ini tidak perlu lagi kita kasih pellet mungkin kita hanya sekali satu kali seminggu saja kasih pellet untuk meningkatkan nutrisi nutrisinya tapi sebenarnya dengan memberikan sayuran ini saja itu sudah cukup untuk memberikan pembesaran kepada mereka sehingga kita bisa mengumat untuk biaya pakan sehingga harga biaya produksi kita untuk memeliharakan ikan ini lebih kecil jadi sehingga berapapun nanti nilai jualnya itu kita akan tetap beruntung karena biaya produksi kita tidak ada atau gratis mungkin sahabat urban dan sahabat petani upland demikian saja yang bisa saya informasikan mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada hari ini memberikan inspirasi bagi kita dan memberikan pengalaman bagi teman-teman juga untuk bisa mengembangkannya di tempat yang masing-masing dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan hasilnya bisa sama seperti apa Oke demikian saja terima kasih kepada terutama Bapak Muhammad Ansar yang telah memberikan inspirasi bagi kita dengan penemuan di usakanya cukup demikian Wabillahi Taufiq Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses bagi kita semua berapa berapa minit berapa minit Taufiq 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 Taufiq